Intro Hai guys, disini saya Salsabila akan membahas tentang mitos dan fakta mengenai wanita head tidak boleh meminum air dingin. Konon katanya, wanita yang sedang mengalami head atau menstruasi saat meminum air dingin akan mengalami darah menjadi beku, dingbing rahim menjadi dingin, dan pelancaran head pun tidak lancar. Faktanya, saluran pencernaan dan saluran reproduksi itu sangat berbeda, dan suhu dingin pada air es pun hanya akan terasa pada tenggorokan. Dan suhu pada air itu akan menyesuaikan dengan tubuh sehingga tidak ada hubungannya saluran pencernaan dengan saluran reproduksi. Hai guys, nama saya Winda Nuraini dan masih membahas seputar mitos atau fakta. Ini ada sebuah statement di masyarakat bahwa wanita yang sedang dalam menstruasi itu tidak boleh dikeramas. Alasannya, karena pori-porinya itu terbuka, lalu akan menyumbat aliran darah dan membawa angin dingin masuk ke dalam tubuh. Padahal, secara logika, anatomi tubuh saja itu sudah berbeda. Di keramas itu kan adanya di luar tubuh, sedangkan menstruasi itu adanya di dalam tubuh. Sehingga itu tidak ada kaitannya sama sekali. Nih, malah ketika kita keramas, even itu mau pakai sampo, air hangat, atau even mandi sekalipun, itu malah lebih bagus untuk kesehatan. Apalagi memakai air hangat. Karena itu akan meregangkan otot-otot yang keram yang ada di sekitar perut kita. Karena biasanya wanita yang sedang menstruasi itu akan mengalami tegang-tegang otot yang ada di sekitar perut. Jadi, untuk kalian yang masih percaya dengan mitos bahwa wanita yang sedang high tidak boleh dikeramas, sekarang jangan percaya lagi. Oke, pasti semua orang sudah tidak asing lagi ketika mendengar cacat air. Kondisi di mana tubuh kita sedang terkena cacar seperti itu. Dan di balik itu, ada mitos dan fakta yang harus diketahui. Namun, kali ini saya akan coba untuk memaparkan dua saja, sedikit memaparkan dua dari mitos fakta tersebut. Yang pertama adalah, banyak orang yang berspekulasi bahwasannya ketika kita mengalami cacat air, itu tidak akan terulang lagi. Dalam artian, hanya akan terjadi satu kali selama hidup kita. Nah, sebenarnya ini merupakan mitos. Dan faktanya, karena ketika kita mengalami cacat air, itu produksi imun atau antibody imunoglobulin pada tubuh kita meningkat, yang mana antibody tersebut bisa melindungi tubuh kita untuk tidak terkena cacat air lagi selama seumur hidup kita. Namun, ada kalanya, tidak semua orang dapat memproduksi antibody tersebut secara baik, secara sempurna. Jadi, bisa saja untuk sebagian orang, cacat air bisa terulang lagi selama hidupnya. Jadi, bisa lebih dari satu atau dua kali. Oke, itu yang pertama. Dan yang kedua adalah mitosnya, banyak sekali orang yang berpikir bahwasannya ketika kita terkena cacat air, itu tidak boleh mandi. Karena alasannya takut cacat air kita pecah-pecah, mengelupas, atau semakin parah seperti itu. Nah, sebenarnya ini adalah suatu mitos yang memang tidak tepat. Dan yang lebih tepatnya adalah justru kita itu sebenarnya dianjurkan untuk mandi. Karena apa? Karena untuk menjaga tubuh kita tetap bersih, sehingga dapat menghindari infeksi ketika ada luka cacat air kita atau cacat air kita yang pecah. Di situ kita harus menjaga kebersihan dengan ekstra karena untuk menghindari virus-virus yang lain masuk. Jadi, cacatnya tidak akan semakin parah atau tidak akan menimbulkan penyakit yang lain. Dan mungkin itu adalah dua mitos dan fakta dari cacat air. Jadi, yang pertama, ketika ada orang yang ngomong cacat air hanya akan terjadi satu kali dalam seumur hidup kita, itu belum tentu benar juga. Dan yang kedua, ketika cacat air tidak boleh mandi, itu juga tidak tepat. Halo semuanya, nama saya Ismaulana. Dan kali ini saya akan coba untuk membaparkan dua mitos dan fakta tentang cacat air. Nama saya Agum. Di sini saya akan menjelaskan tentang mitos atau fakta gerhana bulan. Biasanya gerhana bulan itu mitosnya itu yang pertama, bulan dimakan jaguar. Bulan dimakan jaguar itu adalah kepercayaan dari suku Inka, bangsa Inka. Yang kedua biasanya, bulan membawa nasi buruk bagi manusia itu adalah kepercayaan dari agama Hindu. Dari orang-orang Hindu mempercayai bahwa ketika gerhana bulan tiba, maka nasi buruk akan menimpa mereka. Dan yang ketiga adalah racun tersebar ketika gerhana bulan. Dan mitos-mitos tersebut itu tidak dibuktikan dengan fakta-fakta sebagai berikut. Faktanya yaitu bahwa ketika gerhana bulan, sinar matahari tidak langsung ke bulan karena tertutup oleh bumi dan lurus sejajar. Maka cahaya bulan tersebut menjadi kurang dan disebutlah gerhana bulan. Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya saya Ramdhani akan membahas mitos tentang erup-erup atau ketindihan. Erup-erup atau ketindihan adalah mitos yang sering dikaitkan dengan hal mistik atau goib. Biasanya masyarakat Indonesia sering menyebut erup-erup adalah ketindihan setan. Padahal dalam dunia medis, erup-erup dinamakan sleep paralysis. Sleep paralysis atau kelumpuhan sesaat ketika tidur, biasanya terjadi ketika kita terjaga dan tidur. Lalu ada transisi di mana kita terjaga dan tidur yang membuat kita seperti tidak bisa bergerak. Dan bahkan beberapa orang mengatakan mereka seperti tersedak untuk beberapa detik bahkan untuk beberapa menit. Hal ini biasanya disebabkan karena stres, kurangnya tidur, jadwal tidurnya yang tidak teratur, dan banyak hal lainnya. Biasanya hal ini terjadi pada remaja, baik itu perempuan maupun laki-laki. Jadi, mitos tentang erup-erup yang biasanya masyarakat Indonesia sebut ketindihan oleh setan, itu adalah mitos. Terima kasih telah menonton!